Saya menunggu sampai rapat selesai kepada Pak Kapolri Monggo, kita serahkan untuk penjelasannya. Kira-kira bagi kawan-kawan yang tidak hadir, pertanyaannya nggak usah dijawab juga nggak apa-apa, Pak. Pada pergi, tanya. Tanya berarti sebenarnya nggak nanya, tapi lebih banyak untuk supaya masuk TV kelihatannya, Pak. Ini kelihatannya, Pak. Tuh, ini muncul semua, Pak. Kami bersyukur, Pak Kapolri Monggo. Yang terhormat, Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati, seluruh jajaran pimpinan, seluruh rekan-rekan Komisi 3, rekan-rekan pejabat utama serta tim SUS yang mendampingi saya, rekan-rekan media. Mohon izin, Bapak, terkait dengan beberapa catatan kami, ada beberapa pertanyaan yang mungkin hampir sama, sehingga apakah kami diizinkan untuk menjawab seperti satu kesatuan? Pak, sangat diizinkan, yang satu sama di klaster saja jadi satu, Pak. Siap. Mohon kok, Pak. Global saja, Pak Ketua. Siap. Terima kasih, Pak. Mohon izin. Yang pertama, banyak sekali tadi yang menanyakan terkait dengan masalah motif. Dan kami juga tentunya ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan motif, dan ini tadi juga sudah ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun peselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas, bahwa Saudara Ferdi Sambu terpicu, amarah, dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Jadi mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dengan beberapa pertanyaan khususnya terkait dengan masalah cacat, Pak, yang tadi kemudian memunculkan bahwa apakah betul Kaisar Sambu dan gengnya terkait dengan masalah konsursium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Namun di sisi lain, saya tegaskan bahwa terkait dengan masalah judi, ini sebenarnya pengungkapannya satu tahun ini, dari Januari sampai Agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih 641 judi online dan 1.408 perkara judi konvensional, jadi ada kurang lebih 3.296 tersangka. Sementara untuk bulan Agustus ini 286 perkara judi online dan 453 perkara judi konvensional dengan tersangka 1.298 tersangka. Namun, karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan Pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat, yang masih nanti kemudian ada kegiatan. Jadi kalau itu nanti saya dapati, pejabatnya pasti saya copot. Dan itu merupakan komitmen saya bahwa di zaman saya judi tidak ada. Dan kemudian kami saat ini sedang melakukan kerjasama dengan PPATK untuk melaksanakan tracing. Dan kalau memang nanti ternyata pelakunya kabur, kita telah mengeluarkan red notice terhadap beberapa orang dan juga akan kita keluarkan cekal. Dan kita akan terapkan di PPU. Jadi itu sebagai komitmen kami bahwa terkait dengan masalah perjudian, kami tidak ada toleransi. Selanjutnya, tentunya tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana ke depan terkait dengan masalah penyelesaian kasus FS ini. Tadi sudah disampaikan bahwa kita telah mengirimkan empat berkas untuk tahap pertama. Dan kita harapkan minggu depan dengan perjalanan koordinasi antara kita bersama-sama dengan teman-teman dari Kejaksaan, dan mudah-mudahan berkas juga tidak terlalu banyak bolak-balik karena memang harapan kita tidak ada P19 sehingga bisa cepat P21 sehingga kemudian ini bisa segera disidangkan. Kemudian terhadap saudara FS sendiri, nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Koditik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota PORI ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada, dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar koditik. Ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terkait bobot perannya masing-masing. Apakah yang bersangkutan ini di bawah tekanan ataukah mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari skenario atau bahkan mereka ikut di dalam skenario. Jadi ini semua nanti akan ditentukan oleh tim sidang Komisi Koditik dan tentunya ini akan menentukan terkait dengan pemberian sanksi yang akan diberikan, bobot sanksi yang akan diberikan. Kemudian terkait dengan isu temuan uang Rp900 miliar, ini juga tentunya menjadi salah satu yang perlu kami luruskan. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Kadib Humas sudah menjelaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Karena pada saat kita melaksanakan penggeledahan di tiga rumah, yaitu di Duren 3, Saguling, Bangka, termasuk di Magelang, yang kita dapati saat itu handphone, kemudian pisau, kemudian kotak senjata, kemudian beberapa buku laporan embanking sehingga terkait dengan uang Rp900 miliar tersebut, kami nyatakan tidak ada, dan setelah kami dalami peristiwa yang kemudian viral tersebut, itu adalah kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Jadi ini kami luruskan. Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan KM50, ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan, dan kita lihat juga Jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Kemudian terkait dengan perbaikan Polri ke depan. Jadi ini memang menjadi atensi dan perhatian kami, kami menyadari, dan kami mohon maaf bahwa peristiwa yang terjadi ini tentunya sangat mencederai rasa keadilan publik. Dan butuh waktu untuk kemudian kami membuat terang peristiwa yang terjadi. Namun demikian, alhamdulillah atas dukungan dari seluruh pihak, dari pimpinan komisi, seluruh komisi tiga, masyarakat, dan juga seluruh elemen, dan juga menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Bapak Presiden, bahwa kami betul-betul akan memproses kasus ini secara transparan, kemudian terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan ini kita buktikan bagaimana kita melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM, sehingga semuanya bisa bekerja. Kemudian adanya permintaan-permintaan terkait dengan eksumasi, kita juga layani, dan ini tentunya merupakan bagian dari bentuk keterbukaan kami untuk betul-betul bisa mengungkap kasus. Dan sampai saat ini, tadi sudah kami laporkan bahwa empat berkas sudah masuk, Ibu Putri nanti akan diperiksa di hari Kamis atau Jumat sebagai tersangka. Kemudian ada enam yang ditapkan dalam kategori pelanggaran obstruction of justice, yang tentunya ini juga segera kita berkas, dan 35 orang yang saat ini sudah diperiksa dan ditemukan, dan terduga melakukan pelanggaran kode etik. Tadi disampaikan bahwa dari proses yang ada, kemungkinan masih bisa bertambah. Kemudian demikian, kami pastikan bahwa kami dalam posisi yang betul-betul akan memproses semuanya, sesuai dengan fakta yang kita temukan. Dan ini merupakan bukti bahwa kami tidak pandang bulu dalam memproses kasus ini. Kemudian, terkait dengan hal-hal yang saat ini mungkin menjadi keresahan masyarakat dan menjadi catatan-catatan yang diberikan kepada kami, tentunya ini juga menjadi komitmen kami untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan. Tadi disampaikan bahwa di wilayah-wilayah masih ditemukan adanya narkoba dan barangkali ada anggota yang terlibat. Ini juga kami sampaikan di sini bahwa kami dalam posisi yang akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Apabila ada anggota kami yang melanggar kedapatan terkait dengan masalah narkoba, pasti kami copot dan kami proses. Dan kami juga tentunya akan membuka ruang pengaduan, ada dumas presisi, ada perupaan presisi, dan kami sendiri juga punya beberapa akun, akun resmi saya dan masyarakat bisa melapor, baik di Instagram, Facebook, maupun di TikTok dan Twitter. Sehingga kemudian apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, bisa dilaporkan. Apakah itu pungli ataukah hal-hal lain yang sifatnya mungkin selama ini masyarakat merasakan bahwa prosesnya ada keberpihakan, terus kemudian prosesnya lambat-lambat bisa dilaporkan langsung dan pasti akan kita teruskan ke wilayah yang menangani dan kita akan pantau. Jadi ini juga merupakan komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan terkait dengan masalah hal-hal yang memang masyarakat masih merasakan adanya kekurangan-kekurangan terhadap apa yang dilakukan oleh personil Polri. Jadi program-program yang terkait dengan bagaimana menghindarkan pungli ini juga tentunya menjadi perhatian kami. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami kembangkan ITLE maksudnya adalah supaya tidak terjadi atau mengurangi penyalahgunaan pemenang. Namun demikian kalau masih ada dan itu terjadi di lapangan, silakan masyarakat untuk bisa langsung lapor. Terhadap akun-akun yang sudah kita siapkan baik dari Propam, Dumas maupun akun-akun milik kami. Jadi silakan saja di lapor dan kami pasti akan langsung memproses. Kemudian terkait dengan pembinaan karir, tadi banyak hal masukkan kepada kami, kepada SDM, bagaimana ke depan kita juga bisa melakukan peningkatan-peningkatan, memperkuat merit system. Saya kira ini juga sudah kita mulai dari proses rekrutmen, Pak AC SDM dan tim. Saya kira sudah berusaha untuk melakukan penerapan prinsip bersih, transparan. Namun demikian mungkin ada yang masih bermain-main dengan ini. Dan ini pun juga tentunya menjadi perhatian kami, kalau memang ada yang melakukan hal-hal seperti itu, mohon untuk bisa dilaporkan. Dan pasti juga kami proses. Dan terhadap hal-hal seperti itu, kami juga tidak ada toleransi. Karena kami ingin Polri ke depan bisa menjadi lebih baik. Mulai dari rekrutmen awal, tidak ada, kami sudah katakan bahwa tidak pernah ada transaksi. Jadi kalau ada bunyi-bunyi transaksi, kemudian ada anggota yang kemudian menawarkan kepada masyarakat, tolong dilaporkan kepada kami. Kami pasti akan proses dan kami akan copot mereka. Karena kami ingin Polri ke depan menjadi lebih baik. Karena memang pertaruhan kami adalah bagaimana setelah ini kita segera bisa memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat dengan menjalankan program yang ada di transformasi Polri menuju Polri yang presisi. Dan itu kami harapkan untuk betul-betul bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota di lapangan. Tentunya apa yang terjadi ini musibah bagi kami semua. Karena yang terjadi ini menimpa keluarga besar kami, keluarga besar Polri, baik yang meninggal maupun yang tentunya menjadi tersangka. Tapi ini menjadi pil pahit bagi kami untuk perbaikan institusi Polri ke depan. Dan terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terus mendukung kami untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan. Dan kami dalam posisi siap untuk terus melakukan perbaikan. Institusi Polri tentunya kompak, solid untuk bersama-sama melakukan komitmen ini. Terhadap yang tidak bisa melaksanakan, maka pilihannya ikut barisan atau keluar. Pilihannya itu. Kemudian terkait dengan Bapak Binkab Timas, terima kasih Pak Hinca tadi kami mendapatkan perhatian, Ibu. Terima kasih juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi role model. Walaupun kami memang ingin bahwa ke depan pendekatan kami adalah pendekatan untuk memperkuat harkantib mas, di mana pola-pola pendekatan, pola-pola soft approach itu menjadi salah satu yang kami prioritaskan. Walaupun tentunya pendekatan hukum tetap harus kita lakukan, khususnya terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat, kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat banyak, itu tentunya menjadi perhatian kami. Beberapa waktu yang lalu kami sering ditanyakan terkait dengan masalah investasi bodong, dan tentunya beberapa sudah kita ungkap terhadap hal-hal seperti ini. Tentunya apabila ada hambatan-hambatan atau kendala, tentunya ini akan terus kita perbaiki. Namun kami tetap komit untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan penanganan-penanganan kasus-kasus yang menjadi atensi masyarakat, yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Kemudian terkait dengan pola hedonis, terima kasih Pak bahwa kami mendapatkan masukan, dan ini sebenarnya kami juga sudah mengeluarkan perkap dan juga STR dari propam terkait dengan masalah hedonis ini. Dan saya kira terhadap hal yang seperti ini, tolong Pak kami diinfokan, karena memang ini sudah diatur bahwa kalau pola-pola ini masih dilakukan, kita sudah punya aturannya dan mereka bisa kita proses di dalam peraturan kami terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang memang kita atur. Jadi memang ini juga terus dilakukan oleh propam untuk melaksanakan patroli setiap hari, karena kita juga sering mendapatkan masukan terkait dengan masalah-masalah seperti ini, dan hal-hal tersebut langsung kami proses. Namun demikian kami tidak mungkin mengawasi sendiri, kami juga butuh masukan dari masyarakat, dan terhadap informasi-informasi tersebut tentunya kami akan tindak lanjuti. Dan terima kasih apabila memang ada laporan-laporan, artinya kami merasa bahwa masyarakat mencintai institusi Polri dan ingin agar Polri bisa menjadi baik. Tentunya hal-hal tersebut yang akan menjadi atensi kami ke depan. Kemudian upaya-upaya yang telah kami lakukan selama ini untuk bagaimana hal-hal yang bersifat transformasi kultural, ini juga menjadi perhatian kami, dan ini sudah kami tekankan kepada seluruh jajaran, bagaimana seorang pemimpin harus betul-betul bisa menjadi teladan, seorang pemimpin harus bisa melayani. Pemimpin harus memperhatikan anak buahnya, mau mengingatkan anak buahnya, termasuk tentunya kewajiban kita untuk mengingatkan diri kita sendiri. Sehingga dengan saling mengingatkan harapan kita, kita sama-sama bisa menjaga agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyimpang. Jadi hal-hal tersebut tentunya menjadi hal-hal yang terus kita tanamkan. Tiga kompetensi, leadership, kompetensi teknis, dan kompetensi etika tentunya menjadi salah satu yang terus kita kembangkan, mulai dari pendidikan yang terendah, pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan, sampai pendidikan tertinggi. Namun di dalam kesehariannya saya minta seluruh jajaran melaksanakan ini. Jadi ini tentunya menjadi komitmen kami, dan mudah-mudahan ini bukan hanya pencitraan, tetapi betul-betul bisa kami laksanakan. Kami nyadari bahwa banyak anggota yang tentunya melakukan pelanggaran, apalagi di peristiwa ini yang tentunya ini membuat anggota-anggota kami di lapangan tentunya menjadi galau. Namun kami yakin bahwa masih banyak anggota kami yang mampu untuk berbuat baik, dan tentunya kami dorong kepada seluruh anggota di lapangan, bagi kalian yang sudah berbuat baik, terus bersemangat, karena institusi Polri ini sampai kapanpun harus kita jaga. Kemudian tentunya terkait dengan upaya-upaya kami untuk terus memperbaiki, sebenarnya di dalam perpol kami itu kita juga melakukan perubahan-perubahan untuk bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu terkait dengan kasus protoseno yang muncul, kami kemudian mencoba merubah perpol, sehingga kita bisa melakukan peninjuan kembali terhadap peristiwa-peristiwa yang mencederai rasa keadilan masyarakat, sehingga kemudian kasus protoseno bisa kita sidangkan kembali, dan saat ini sudah kita laksanakan PTDH. Jadi, hal-hal tersebut tentunya menjadi beberapa langkah dan upaya kami untuk terus melakukan perbaikan terhadap institusi Polri. Mungkin beberapa hal tersebut, Bapak, mungkin kalau masih ada yang kami belum jawab, barangkali nanti bisa ditanyakan. Namun demikian, terima kasih atas dukungan, khususnya dari Komisi 3 yang telur menjaga, men-support kami, mengingatkan kami, dan juga mendukung kami. Dan ini bagi kami menjadi energi untuk semangat baru kami menghadapi situasi yang ada, supaya kami bisa segera memperbaiki apa yang menjadi kewajiban kami. Citra Polri, Marwah Polri harus kami jaga, dan harapan kami semakin ke depan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, kita bisa menjadi polisi yang tegas, humanis, dan harapan kami dengan demikian kami bisa dekat dan dijuntai masyarakat. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Kapolri, rekan-rekan salian tentu sudah mendengarkan bersama yang pendapat dari Pak Kapolri setelah mendapat pendapat dari kita sudah disimpulkan di sini beberapa. Nah, ini tentu masih akan ada yang punya berpendapat. Kita mulai dari sisi kiri, Pak Beni, sisi kanan, Pak Terry. Silakan, Pak Beni. Baik, terima kasih, Pak Ketua. Tadi saya sengaja tidak interupsi supaya jawaban Pak Kapolri butuh. Saya ingin fokus pada kasusnya, Pak, untuk supaya kita tahu saja, walaupun dalam proses hukumnya sedang berlanjut. Yang kedua, soal pembinaan tadi menarik sekali. Jadi saya mulai dengan yang kedua, soal leadership ini, kepemimpinan di dalam, pembinaan di dalam. Kalau saya tidak salah, di Mabes Polri itu ada jenderal bintang tiga yang non-aktif. Apa? Non-aktif. Ya, non-aktif lah. Malah menjadi bukan non-aktif ya. Apa? Anjak. Nah, non-job gitu ya. Bahkan dipimpin oleh bintang satu. Kan gitu dia. Artinya, sebetulnya ada orang-orang hebat di dalam ini. Tapi enggak dimanfaatkan. Yang kedua, ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Kapolri daripada jadi beban saya. Saya ingin tanya secara terbuka dari cerita yang tadi Pak Kapolri sampaikan. Setelah kasus penembakan itu, jadi ini bukan cerita rekayasannya, jadi penembakan itu dilakukan oleh saudara Rikard tadi. Dan ditambahkan atas permintaannya Pak Sambo. Jadi Pak Sambo minta Rikard untuk menembak, setelah dia mati, dia tembak lagi. Kan gitu Pak ya, cerita ini. Pertanyaan saya, sebagai Kadif Propam, bawahan Pak Kapolri, adakah saudara Sambo datang melaporkan kasus ini kepada Bapak? Dan bagaimana sikap yang Bapak ambil terhadap laporan itu? Kalau beliau datang, kalau tidak ya tentu tidak usah. Itu saja, ini saja. Karena ini yang masih gelap ini, masih gelap ini. Daripada jadi pertanyaan, orang nanya sama saya, saya langsung nanya lagi saja di sini. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Benny. Itu saja, ini saja. Karena ini yang masih gelap ini. Masih gelap ini. Daripada jadi pertanyaan, orang nanya sama saya, saya langsung nanya lagi saja di sini. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Benny. Jadi nggak bisa begitu. Jadi Mas Teri yang tadi saja yang ditanyakan. Oke, silakan Mas Teri. Izin Pak Ketua, saya mau melakukan pendalaman saja Pak. Pertama, terima kasih Pak Kapolri. Pak Kapolri secara tidak langsung sudah berani menghadirkan motif. Walaupun berdasarkan KUHAP, sudah tidak diperlukan motif untuk perkara ini. Ada dua hal tadi dikatakan. Pertama, info pelecehan atau perselingkuhan. Saya mohon Pak Kapolri, jangan sampai kita menimbulkan kegaduhan yang baru, Pak. Apalagi Pak Kapolri bilang, nanti tunggu pastinya Ibu Putri. Sedangkan Ibu Putri itu tersangka. KUHAP mengatakan 184, keterangan tersangka itu keterangan yang paling bawah, Pak. Ya, ini Pak Agus, teman-teman di Pak Andi tahu. Artinya dari sejati, Pak Kapolri bisa tahu apakah ini pelecehan atau perselingkuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan lokus yang bergeser dari Duren 3 ke Magelang. Ini juga banyak persepsi, Pak. Kalau saya lawyer itu banyak persepsi. Ya kan, karena nanti endingnya adalah pengadilan negeri mana, endingnya adalah di mana, di mana, di mana. Nah, atas ini saya ingin tanya, Pak. Apa karena di Duren 3, PKP-nya sudah dirusak atau memang sejatinya di Magelang? Karena kan matinya orang itu di Duren 3. Ini bagi saya ini pertanyaan, Pak. Kalau saya orang hukum ya. Saya akan... Nah, hati-hati juga penerapan pasal karena Pak Agus sudah mengatakan Sambo 340, 338, Ibu Putri 340, 338. Kalau konstruksinya seperti itu, saya pengacara, saya pastikan ini akan lepas. Tidak terbukti 340 dan 338. Ini bahaya, Pak. Bapak namanya buat bom waktu lagi, at the end, kasihan hakimnya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah judi. Udah jelas yang di situ, Pak. Ya, kalau saya, tadi Pak Kapolri mengatakan kalau, 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 kalau. Copot aja yang udah ada, Pak. Kan udah tahu semua. Mana teman-teman intel, Pak Doviri. Kan udah tahu yang main judi siapa. Pak Agung juga paham. Ya, kami juga mohon nanti, jangan kalau lagi Pak Kapolri, sikat langsung, copot. Berikutnya, Pak, mengenai yang 35 orang yang akan dipilah dan dipilih. Tadi dikatakan ada yang di bawah tekanan. Pak, untuk yang alumni, kita sekolahkan mahal. Orang itu tidak bodoh-bodoh, Pak. Kita harus sadar betul, di Pori kemarin, ya, relasi kuasa itu jangan kita simplifikasi. Wah, mereka di bawah tekanan. Karena relasi kuasa. Tidak. Mereka bertransaksi. Habis ngerjain ini, dikasih hadiah. Hadiahnya nanti naik pangkat, jabatan bagus. Betul nggak, Pak Agung? Ya, ini juga jangan kita simplifikasi, Pak. Saya makanya, saya ingin mengajak Pak Kapolri, kami bantu semua, list nama 97 itu, siapa dia, jabatan, ya, kualifikasi perbuatan material apa, sehingga orang bisa mengoreksi semuanya, Pak. Misalnya, ya yang tadi kan, Wadir Krim Um. Oh, layak atau tidak? Pasti semua orang mengatakan layak. Siapa lagi? Oh, ini nggak layak dan sebagainya. Ketiga, Pak, mengenai info dari Pak Suding, Pak. Ini sederhana sekali. Kalau ini memang betul-betul infonya Pak Suding, ini kasihan sambu, Pak. Kalau betul ya, Pak ya. Nah, kami ingin, Pak Kapolri, biar terang-benderang, HP-nya sambu, informasinya sedot, Pak. Di situ akan tahu cerita yang sebenarnya. Di situ akan tahu sambu berhubungan dengan siapa. Di situ akan tahu koordinasinya seperti apa. Menyuruh melakukan, terpaksa melakukan, atau memang senang untuk melakukan adik-adik kita ini. Berikutnya, Pak, Pak, kami juga ingin sampaikan, belum dijawab, Pak Kapolri. Pak Kapolri belum menjawab, siapa Fahmi, Pak. Fahmi itu penasehat Kapolri, tapi bekerja untuk sambu. Saya punya anak buah, suruh motoin aja. Saya bilang, elu kalau nggak saya suruh, elu nggak boleh motoin. Artinya begitu eksklusif anak buah kita, Pak. Nah, kami mohon nanti, apakah Fahmi terlibat rekayasa. Kalau Fahmi terlibat, kok tidak ada di peta sebagai tersangka. Terakhir, ini ada, Pak Sahar ada nggak di sini? Mana Pak Sahar? Wah, ini ada Pak Sahar. Kami berharap betul, Bang, Bang Sahar. Ini orang baik, Pak Kapolri. Secara relasi komunikasi, emosional sama Pak Kapolri bagus. Pak Sahar, jangan dibebankan dengan beban-beban masa lalu, Pak. Pengganti-pengganti orang propam itu biarlah bukan dari propam orang dia sendiri. Sehingga nanti lebih objektif. Kalau diganti orang propam lagi agak susah, Pak. Ini hanya mengatakan untuk sementara, bukan saya anti propam. Berikutnya juga, evaluasi kaden dan wakadennya. Yang suka OTT, kenapa Pak Kapolri yang namanya semut di ujung lautan kena OTT, Pak? Di Blitar, gitu Pak. Tapi gajah yang di pelupuk mata nih, di Metro, PMJ, di Jakarta Barat, itu. Ini mau ambil kesimpulan, Pak Pak. Kalau itu kau kembangin lagi. Oh, bukan Pak, ini tambahan. Ya, itu bukan penampahan itu, pendalamannya, dalamnya sampai kerelung-kerelung. Panjang lagi ini nanti. Gitu loh. Mohon maaf lah. Jadi ini biar, biar saya klaster yang dikatakan oleh Pak Kapolri tadi, saya klaster dulu. Kasus hukum di peristiwa Durian III, ini sudah ongoing process dan on the track. Itu dulu. Ini keren semua. Ini nanti kesimpulan ini. Kemudian klaster kedua, itu soal chat yang ditanyakan. Chat judi yang ditanyakan. Chat judi yang ditanyakan, kau tadi kan mendalam itu. Kita bilang, soal judi sudah ditangani. Chat judi akan lebih didalami lagi. Sudah dijalani, tadi ada banyak tersangkanya. Itu juga terkait dengan narkoba. Kemudian pembinaan karir, dan seterusnya ini ada, semua tak tulis. Tapi ini semua untuk segera memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam program Polripo Presisi ini. Jadi izin, kalau ini kita langsung kepada putusan dulu, bahwa itu nanti dikomodalami, yang 35 itu mau kamu tulis lagi, kamu memberikan pelajaran kepada atau membantu Polri, itu ya monggo nanti rembukan sendirilah. Itu kan antara pengacara. Kalau di sini sebaiknya lah, politisi itu kebijakan politiknya. Politik hukumnya. Itu yang utama. Kalau detail saya akan politik hukumnya, bos. Jadi izin, ini mungkin saya keberikan kepada Pak Kapolri sekali ini saja. Pak Kapolri mau yang dijawab yang mana? Monggo. Terima kasih Pak. Ada dua pertanyaan tadi yang mungkin juga ditunggu-tunggu. Jadi Saudara Fahmi, itu memang betul, dia penasihat ahli Kapolri Pak, diangkat pada saat Kapolri sebelum saya. Namun dalam keseharianya, saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan. Karena memang yang bersangkutan sehari-harinya lebih banyak bersama dengan Ferdi Sambu. Sehingga tentunya, terkait dengan kegiatan-kegiatan Fahmi, ya, khususnya, apabila memang ada kaitannya dengan penyusunan skenario, dan sebagainya, ini juga sudah saya perintahkan kepada tim untuk mendalami. Dan kami akan proses, Pak, kalau memang kami temukan. Jadi ini supaya juga menjadi clear, dan saat ini Fahmi juga sudah mengundurkan diri, dan ini juga atas kesepakatan dan permintaan dari rekan-rekan penasihat ahli yang lain, dan kami saat ini sedang menyusun rencana penasihat ahli Kapolri yang baru. Jadi, posisi Fahmi seperti itu, Pak. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Beni, jadi mungkin sama, Pak, kami juga didatangi oleh Ferdi Sambu. Saat itu saya tanyakan, kamu bukan pelakunya, karena saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta. Saya sampaikan begitu. Dan waktu itu, kemudian, setelah itu kami bentuk tim sus. Dan saya buktikan, bahwa karena memang saat itu dia menyampaikan kepada kami peristiwa skenario Duren 3, ya saat ini kita buktikan bahwa yang bersangkutan kita proses. Dan kami juga mendapatkan CCTV, Pak, walaupun itu kopi dari flash disk, tapi menggambarkan peristiwa yang terjadi di Duren 3, di mana cerita awal Joshua dikatakan sudah meninggal pada saat Ferdi Sambu datang. Di CCTV tersebut terlihat bahwa Joshua masih hidup pada saat Ferdi Sambu datang. Untuk hal-hal lain, karena ini masuk di penyidikan, tentu kami tidak akan buka. Tapi paling tidak, ada temuan-temuan seperti itu. Terima kasih. Sudah ya, cukup ya? Sudah ya, cukup ya? Sudah ya, cukup ya? Sudah ya, cukup. Boleh nambah satu Ketua? Request aja satu Ketua. Ya, sudah. Sudah sekalian, terima kasih Pak Kapolri berserta seluruh jajaran, tim khusus, khususnya tim khusus, yang sudah bekerja bersama Pak Kapolri, di perintah Pak Kapolri, dan seterusnya sehingga mudah-mudahan masyarakat terjernihkan pikirannya dengan hari ini. Izin nanti Pak Kapolri setelah ini mungkin bersama pasuka timnya nanti didampingi Pak Ades, Peskon Pak, supaya nanti publik terjernihkan Pak, supaya energinya yang positif lah. Kalau kayak gini kan energinya negatif terus ini. Nah, clear ya? Ini nanti kita kesana. Terima kasih Pak Kapolri. Rekan-rekan sekalian, saya juga sangat berterima kasih. Luar biasa hari ini, karena kawan-kawan hari ini hadir penuh sampai lap-lap terakhir. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini luar biasa. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kami persilahkan, ditayang kesimpulannya, sudah dibuat oleh tim. Saya minta yang suaranya merdu membacakan. Ibu, Ibu. Rizka, Rizka. Siapa? Rizka, Rizka. Ya, coba. Kemarin sudah Ibu Egani, Ari Egani, ganti Rizka. Silahkan dibaca, Rizka. Kesimpulan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia masa persidangan I tahun sidang 2022 sampai 2023, Rabu 24 Agustus 2022. Komisi 3 DPR RI mendukung Kapolri dalam penanganan perkara tindak pidana dalam peristiwa DUREN 3 secara profesional dan transparan sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Bentar. Ada yang mau memperbaiki? Ijin, ketua. Aku tadi dulu. Ijin. Ada, ketua. Silahkan, topas. Baik, terima kasih, ketua. Saya mengusulkan, karena tadi yang kita diskusikan kan dua perkara sebenarnya. Perkara pembunuhan dan rekaya kasus. Ini, sini. Ini, sudah dipersilakan dengan ketua. Ya, ya. Ya, karena ada dua perkara, menurut saya penting untuk kita sebutkan. Tindak pidana dalam peristiwa DUREN 3 baik dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan rekayasa kasusnya. Jadi, biar jelas bahwa peristiwa DUREN 3 itu tidak hanya satu perkara soal pembunuhan saja, tapi juga soal rekayasa kasus itu penting juga untuk kita mintakan ditangani dengan profesional. demikian. Ini sudah menjadi pengetahuan publik, Pak Tobas. Semua orang sudah tahulah bahwa dalam peristiwa DUREN 3 itu yang terkandung di dalamnya apa saja sudah clear. Gitu lho. Jadi, ini supaya jangan didetailkan nanti. Malah kemana-mana lagi. Ya, cocok ya ini ya? Setuju? Belum, 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 Ketua. Sedikit saja. Ada salah, Ketua. Sisi, Ketua. Saya, saya, Ketua. Silakan, Pak Trimedia Panjutan Doktor. Ya, belum, belum, Doktor. Insya Allah, Doktor. Jadi, betul saya setuju dengan Pak Ketua. Tidak usah transparan dan rekayasa. Cuman saya mengusulkan pandang bulunya, nggak usah. Kata-kata. Sampai ke akar-akarnya saja, titik. Terima kasih, Ketua. Nanti ada bulu-bulu yang lain, Ketua. Oh, ya. Supaya tidak punya pikiran ke bulu-bulu yang lain. Betul begitu ya, Pak Trimed? Ya. Ketua, Ketua. Ijin Ketua. Sebentar, sebentar. Ini hasilnya mungkin... Sebentar. Silakan, Pak Suding. Ya, setuju ya. Apa di kesimpulan ini. Cuman ada penambahan, berangkali. Tidak hanya profesional dan transparan, tapi juga akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Ya, cocok itu akuntabel. Profesional, komat, transparan, dan akuntabel. Ya, ya. Standar bagus itu. Bagus, bagus. Terima kasih. Pimpinan. Sebelah kanan. Dokter Hijab Panjaitan, ke-13. Terima kasih, pimpinan. Saya setuju di yang ini. Cuman tambahan, tadi kita hampir semua kita mendukung, tapi juga dukungannya penuh. Saya ingin ditambahkan kata mendukung secara penuh. Terima kasih. Tambahkan aja, mendukung secara penuh. Ya. Ya, pakai penuh-penuh. Ada lagi yang lain cukup? Saya, 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 saya dikit. Cuman beda rasa saja, masih ahli bahasa. Oh, ya. Ini ujungnya saja. Kalau ke akar-akarnya, kita ganti setuntas-tuntasnya. Kalau akar itu kan masih ini, kalau tuntas itu selesai. Gitu. Eh, jangan udah-udah enak aja, udah-udah. Coba ganti dulu. Selesai gini, Ketua. Ganti gini lah. Angkutabel sampai setuntas-tuntasnya. Ini Pak Abu menjelaskan ke akar-akarnya itu agak mengganggu perasaan beliau ini. Kalau saya, karena berbicara tentang profesional dan transparan, apalagi ada angkutabel, berarti sudah dititik di situ. Angkutabel itu sudah mewakili semuanya. Titik. Cocok dah. Titik dulu, taks. Lom, belum, Ketua. Setelah dulu, jangan ketok dulu. Tanya Pak Kapolri. Gimana? Mau kok Pak Kapolri? Mendapat. Setusnya ya? Tujuh. Kuat. Gak berkesan. Terima kasih. Nomor dua. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem di lingkungan Polri secara terencana. Pimpinan, sorry. Pimpinan. interupsi pimpinan. Maksud saya gini pimpinan. Jangan diinterupsi dulu, selesaikan dulu. Bukan, justru itu. Justru ini yang saya persoalkan. Gimana? Menurut saya kan ini ada banyak poin. Ditampilkan dulu utuh, baru satu-satu dibahas. Jadi kita mau tahu masuknya di mana. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu. Mau kita masukkan di mana, kalau ada di poin 3. Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem di lingkungan Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, dan akuntabel dalam hal sistem rekrutmen, promosi, dan demosi. Nggak perlu pakai didesak, udah cadar dia. Pimpinan. Ini kan kaitannya dengan bilpahit tadi. Silahkan. Jadi terkait tema yang perbaikan yang diusung Pak Kapolri sendiri kemarin pasca kasus penembakan ini soal pekat ya, penyakit masyarakat. Pak Kapolri yang di dalam pengarahannya kita ikuti juga kan, ada stressing soal pekat. Dan di rapat tadi kita bahas soal pekat. Maksudnya dimasukkan di sini, apakah, bagaimana gitu loh, di stress. Terima kasih. HP itu bukan dari HP saya, itu HP, bukan dari HP, kita laporkan ke MKD ini. Kita laporkan ke MKD. Sebentar-sebentar, tenang dulu. Ini tenang dulu. Ini interupsi yang bikin ketawa. Jadi mohon dimaafkan, karena ini interupsi yang secara tiba-tiba bikin hati berdebar-debar ya. Adinda, Habib. Ya bagaimana, maksudnya dukungan kita pemberantasan penyakit masyarakat itu dimasukkan di poin dua. Kada stressing. Adinda, ini terkait dengan desain Pak Kapolri yang menuju tadi. Ini kan hari ini sesungguhnya, sesungguhnya. Ini adalah rapat dengar pendapat tentang persiswa durian tiga. Dampak dari situ, tadi Pak Kapolri bilang pil pahit. Yang menyihatkan, nah ini perbaikannya. Harapan perbaikannya ini. Gitu loh. Cocok? Ya, wujur pimpinan. Topas lagi, silakan. Baik, terima kasih Ketua. Tadi, baik dalam pertanyaan-pertanyaan kita maupun dalam jawaban dari Pak Kapolri kan juga menyangkut soal perbaikan kultural. Nah, menurut saya juga penting kita masukkan di sini. Kalau ini kan hanya perbaikan sistem saja yang kaitannya dengan rekrutmen, promosi, dan emosi. Tapi kultural ini juga sangat penting untuk kita jadikan calatan. Demikian. Ya, cerdas. Itu memang Pak Kapolri tadi juga bicara soal kultural. Cocok. Masukin di mana tuh? Topas. Di belakang, di belakang. Di belakangnya. Pak Ketua, tambahan sedikit sebelum topas. Ya, kulturannya masukin nanti kamu mau tambah apa lagi? Jadi, ini tambahin nih Pak ya. Komisi 3 DPR RI mendesakkan Polri untuk melakukan perbaikan sistem dan kelembagaan. Tambahin merah dulu deh. Sistem dan kelembagaan di lingkungan Polri secara terencana terukur objektif prosedural dicoret Pak. Ini kan kita dalam konteksnya bukan bicara formil. Itu prosedural diganti seperti yang di apa? Pan-RB. Berkeadilan. Objektif, berkeadilan dan akuntabel. Diganti berkeadilan dan akuntabel dalam hal tata kelola sumber daya manusia eh, tata kelola organisasi, koma. Tata kelola sumber daya manusia tata kelola anggaran dan manajemen penanganan perkara. Dan manajemen penanganan perkara. Kalau ini, kalau ini dalam rakar. Kalau yang kayak gini, ini keputusan rakar, Pak. Ini keputusan yang berasal dari kasus Duren 3, Pak. Ini dari kasus, Pak. Enggak, Pak. Sampai bicara anggaran segala macam enggak masuk, Pak. Duren 3 ini adalah kekeliruan seorang figur. Itu berarti ada kekeliruan dan pengelola sumber daya. Anggaran ini dicoret, Pak. Anggaran enggak perlu, Pak. Anggaran dicoret, coba. Anggaran dicoret, coba. Ini semua kalimat tata enggak usah lah itu. Tata kelola, tata ini. Ya. Ini dampak dari itu aja, Pak. Anggaran ini dicoret. Anggaran tinggi-tinggi. Kesimpulan atas situasi akibat dari Duren 3. Jangan dilebarin. Bahwa itu kultura ya pasti masuk kalau kultular, Pak Kapolri pasti masuk. Oke. Bukus, bukus. Bukus, bukus, bukus. Intruksi pimpinan. Intruksi pimpinan. Ini sebentar. Siapa ini? Saya intruksi pimpinan. Oh, Master JP. Silahkan. Ini enggak hari Jumat, tenang. Baik. Terima kasih pimpinan. Menurut saya, Komisi 3 harus serius mendesak Kapolri. Sekaligus juga memberikan ruang kepada Kapolri untuk hal-hal yang kita desakan itu. Karena itu saya ingin menambahkan nomor 2, Komisi 3 DPRI mendesak Kapolri untuk melakukan perbagian sistem dan lain sebagainya. Dan tidak boleh ada intervensi kepada Kapolri. Ini memberi dukungan kuat nih, Pak Kapolri. Saya mendukung Pak Kapolri untuk melakukan perbaikan. jadi intervensi itu penting dikaris bawahi agar karena kita mendesak Kapolri melakukan perbaikan, kita beri ruang kepada Kapolri untuk melakukan itu tanpa ada intervensi. Ini saran usul saya, Pak, Ketua Komisi 3. Diterima atau tidak, terserah floor. Kalau saya voting enggak diterima, Pak. Tapi ini kembali kebaca bahasanya bukan intervensi, Pak. Ini kan mendesak coba siapa yang mau usul lagi? Ijin Ketua. Terus sih, Pimpinan. Rano, Rano. Ini, ini, ini. Biar Pak Rano dulu. Rano, Rano. Gantian, Ketua. Jadi, Pimpinan, tadi sebetulnya apa yang disampaikan Pak Habib Brohman, itu memang dari tadi kan kita juga selain pembahasan terkait, ini masih kaitannya juga dengan kasus durian 3. Sebetulnya ada pelebaran kasus 303 tentang perjudian. Enggak. Tapi kan tadi dibawas, dijawab oleh Pak Kapolri sebetulnya. Jelas Pak Kapolri jawab tadi ini persoalan ketegasan dan lain-lain terkait tentang apa perjudian, narkoba, dan lain-lain. Kenapa enggak itu dimasukkan poin lain untuk menjadi bagian dari sini? Kita dukung, Pak. Ketua Ijin. Terima kasih, Pak. Ya, kalau itu sih benar-benar saja tetapi perlu difahami bahwa itu adalah akibat dari yang bukan di Presiden durian 3-nya. Tetapi itu juga baik-baik saja. Tapi kalau dimasukkan, jangan, Pak. Nanti penjelasan di publik saja bahwa sudah dilakukan ini-ini. Tapi bukan keputusan di sini, Pak. Itu bukan dampak durian 3, Pak. RDP ini untuk durian 3. Kalau kamu tarik mau panjang lagi susah, Pak. Dua ini saja, Pak. Ejeng Ketua. Pak Ketua. Ya, Ansa. Pak Ketua. Oke. Saya rasa, Ketua, pada poin 2 ini sebenarnya memang ada yang kita bahas tadi tetapi secara kalimat demi kalimat tidak masuk tapi permaknanya masuk. kita berharap tadi melalui momentum ini peristiwa ini kita minta Pak Kapolri merekam bersih-bersih tapi itu sudah masuk di dalam walaupun tidak diucapkan. Olehnya itu saya juga memahami bahwa percakapan pada hari ini, Pak Ketua memang banyak dibahas tentang hal-hal lain selain daripada perimbakan bergerja tetapi undangan kita pada hari ini khusus membahas tentang Brigadir J jadi tidak patut kita masukkan dalam sebuah kesimpulan tetapi harapan saya Pak Ketua bahwa persoalan yang disampaikan oleh Pak Rano kita akan minta suatu waktu nanti Pak Kapolri dengan jajaran bisa kita bahas secara khusus nanti ini di tempat yang sama di sini dalam hal itu ya sekiranya begitu Ketua saya kembalikan jadi ini yang dimintakan misalnya RDP khusus misalnya dengan Pak Kapar Eskrim terkait dengan judi misalnya boleh saja Pak untuk buktian apakah itu benar gambar-gambar itu misalnya kan gitu tapi itu sesi sendiri Pak itu sesi sendiri bukan sesi ini gitu ya Bos oke ya Ketua Ketua saya mau menyimpulkan pendapat dari kawan-kawan kalau disetujui Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem reformasi dan kelembagaan koma reformasi kultural serta struktural di tubuh Polri kelembagaan reformasi kultural serta struktural lingkungan diganti tubuh di nanti diperbaiki kalau masih kurang secara terukur apabila rolasi dan demosi ya itu oke yang mau cuma dibaca lagi Mbak Rizka yang cantik Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem dan kelembagaan reformasi kultural serta struktural di tubuh Polri secara terencana terukur objektif prosedural dan akuntabel dalam hal sistem rekrutmen promosi dan demosi kultur di dalam kepolisian tadi dalam hal-hal melayani itu kan dibutuhkan tata nilai untuk mengayomi dibutuhkan tata nilai ada values yang dimasukkan di dalam SDM gitu loh oke ya Pak Kapolri mau ke Pak pimpinan kursi pimpinan sebelum Pak Kapolri usulan saya tadi gimana pimpinan belum dijawab usulan sudah intervensi gak disetujui kalah poteng sambian silahkan Pak bayar denda dulu terlalu izin Pak izin Pak boleh saya tambah sedikit ya silahkan Pak sebelum ini tadi coba sekali satu putaran lagi supaya nanti kita sedangkan Pak Kapolri silahkan Pak ingin Pak masalah disini kan Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem dan kelembaga dan sistem kelembagaan reformasi kultur serta struktural di tubuh Polri secara terencana terukur objektif prosedar dalam hal sistem rekrutmen promosi dan demosi malah jadi menyempit Pak jadi mungkin dihapus saja mungkin rekrutmen disitu Pak akun tebal sampai akun tebal saja ya Pak ini jadi menyempit lagi Pak hanya rekrutmen dengan ini ya Pak ya Pak coba diulangi sekali lagi sebelum kepada Pak Kapolri Mbak Rizka Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem dan kelembagaan reformasi kultural serta struktural di tubuh Polri secara terencana terukur objektif prosedural dan akuntabel semoga reformasi di reformasi Polri itu ada tiga kita melaksanakan yaitu reformasi struktural kultural dan instrumental disini sudah ada sistem itu bagian daripada instrumental berarti kelembaganya yang kita hilangkan kita gunakan struktural yang ada di Polri selama ini siap lembaga di delete jadi bukan jangan keberatan Mas Terry berarti sertanya diganti dan itu sertanya jadi dan udah serta dannya udah kebanyakan dan betul tadi kan dihapus dan di atas cocok Pak Kapolri oke Pak Kapolri setuju Pak setuju sip oke kita gedok ya nomor 2 kita sah yes terima kasih Pak Kapolri kami bisa untuk melakukan closing statement yang terhormat Bapak pimpinan Komisi 3 harta seluruh mitra kerja Komisi 3 tentunya kami sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan dan kemudian mendapatkan rekomendasi yang tentunya akan kami tindak lanjuti dan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus mendengarkan kritik saran harapan aspirasi dan persepsi untuk membuat berharap Polri menjadi lebih baik dan tentunya kami sangat berterima kasih Pak atas seluruh apresiasi dukungan dan kami berharap Polri segera kembali bisa pulih dan kami tentunya masih banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kami tangani dan dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami dalam posisi siap untuk melaksanakan semua kegiatan dan Polri solid mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan dan anggota LIBER yang kami hormati Bapak Kapolri seluruh jajarannya dengan demikian selesai sudah rapat kita pada malam hari ini nanti mohon Pak Kapolri dan beberapa jajaran untuk preskon bersama pimpinan dalam hal ini nanti Pak Adis dan Pak Pangeran kawan-kawan kalau mau menemani Monggo kita cernihkan pendapat masyarakat ya kalau ada yang mau nanti dikira kita oke rapat kami tutup dengan menggunakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luun selamat menikmati selamat menikmati terima kasih bang 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 selamat menikmati bang 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 Hai Mas, siap. Ada pinta, Mas. 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 Mas, siap. 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 perhatian terhadap kasus Pak Sambo dan Brigadir Joshua ini. Jadi khusus hari ini memang kita membahas masalah kasus ini yang sangat menjadi perhatian masyarakat. Dan Pak Kapolri tadi telah menjawab 45 pertanyaan dari rekan-rekan anggota Komisi 3 dari 54 anggota yang semua melakukan pertanyaan baik terhadap inti daripada kasus tersebut baik unsur pidananya, kemudian obstruction of justice-nya maupun unsur-unsur truth serta sampai dengan unsur-unsur kaitan-kaitan dengan kasus tersebut yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan apa yang menjadi keinginan daripada publik telah kami tanyakan semuanya baik itu menyangkut motif dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil itu Komisi 3 mendengarkan jawaban daripada Pak Kapolri yang memberikan jawaban-jawaban hampir seluruh pertanyaan dijawab oleh Pak Kapolri dan akhirnya kita memberikan satu kesimpulan rapat tadi bahwa kita memberikan dukungan penuh terhadap Pak Kapolri yang telah bekerja secara profesional dan transparan beserta jajarannya dan keseriusan untuk mengungkap kasus ini secara profesional dan akuntabel. Kemudian juga hasil rapat menyimpulkan bahwa Komisi 3 mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh kepolisian secara keseluruhan baik itu kelembagaan maupun kulturalnya dan Pak Kapolri juga telah menyetujui beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di institusi kepolisian. Kemudian dengan kekompakan dan kesulitan Kapolri beserta jajaran akan berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat yang agak terganggu oleh kasus tersebut. Selanjutnya, kawan-kawan, kami persilakan kepada Pak Kapolri untuk menyampaikan beberapa hal. Silahkan Pak Kapolri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 serta seluruh mitra dari Komisi 3, Pak Waka dan seluruh tim yang bergabung dalam tim SUS. Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan rapat dengar pendapat undangan dari Komisi 3 terkait dengan pembahasan kasus yang terjadi yang selama ini tentunya juga menjadi pertanyaan publik yaitu peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua. Tadi kami jelaskan mulai dari awal bagaimana kita mendapatkan hambatan-hambatan, kendala-kendala yang kemudian ini perlahan-lahan kemudian kita selesaikan dan dari situ kemudian kasus menjadi semakin terang dan kemudian ditemukan fakta baru terkait dengan laporan awal dengan peristiwa baru yang kita temukan yang tentunya waktu itu sudah kita sampaikan bahwa yang terjadi adalah penembakan yang menggabatkan Brigadir Joshua meninggal dan pelakunya ada empat yang sudah kita kirim untuk tahap pertama dan satu lagi, Ibu PJ besok akan kami lakukan pemeriksaan dan juga ada kurang lebih 35 orang yang saat ini sedang kita proses, ada enam masuk dalam obstruction of justice dan sisanya akan masuk dalam pelanggaran kode etik ada 97 orang yang kami periksa dan ini kemungkinan juga akan bisa bertambah ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden tidak ada yang kami tutup-tutupi semua harus dibuka sesuai fakta jadi perintah itu kami laksanakan dan saat ini semua kami bertanggung jawabkan bagaimana kita menjaga supaya proses penyidikan pun bisa dilaksanakan secara saintifik kemudian juga kita memberikan ruang untuk pihak-pihak dari eksternal untuk ikut dalam hal ini Kompolnas dan Komnas yang bekerja secara imparsial dan tentunya pengawasan langsung dari mitra kami Komisi 3 DPR RI ini semua kami lakukan tentunya untuk membuktikan bahwa Polri betul-betul bekerja secara transparan bekerja secara objektif dan tentunya hasilnya harus bisa dipertanggung jawaban ke publik mungkin peristiwa ini juga tentunya sangat ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian publik dan mungkin karena peristiwa yang cukup lama dan ini sangat mengganggu juga dan tentunya ke depan kami akan segera melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan internal ke dalam dan juga melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok Polri dan tugas-tugas yang menjadi tugas untuk mengawal kebijakan-kebijakan menghadapi berbagai macam kegiatan G20 dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah kami nyatakan bahwa kami tentunya akan mendaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Komisi 3 dan Polri saat ini tetap solid dan ini tentunya menjadi modal kami untuk terus bekerja lebih maksimal demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya, izin Pak datang dari kompas.com mau bertanya soal kenapa sampai sekarang Pak Sambu belum diekspos Pak apakah ada hambatan-hambatan tersendiri yang dialami oleh Polri kenapa setelah ditetapkan menjadi tersangka belum juga ditunjukkan kepada publik itu Pak, terima kasih Jadi, itu merupakan bagian dari strategi penyidikan yang dilakukan oleh Tim Sus jadi tentunya pada saatnya nanti tentu akan dimunculkan khususnya pada saat akan penyerahan berkas karena memang proses sedang berlangsung saat ini sehingga semuanya kami serahkan kepada Tim Sus karena ini bagian dari strategi penyidikan Terima kasih Ya, satu lagi ya, terakhir Tiga dong Pak, tiga orang Pak Coba-coba Tadi kan sudah semua dilaksikan Pak Sigit, izin Pak Diana dari CNN Pak, meskipun lagi dalam tahap pendalaman sama Propan Polri soal isu konsorsium 303 itu sebenarnya seperti apa sih Pak ini kan terkait dua Pak ada genggengan satu sama yang kedua terkait sama judi online Nah, sejauh ini sebenarnya apakah memang di korps bayaran kaya sendiri ini solidnya seperti apa Pak kan kita tentu butuh bukti dan juga spill the tea dari Twitter itu harus dibuktikan begitu Pak ini benar atau enggak begitu Pak kemudian yang kedua Pak, izin soal ada isu Jenderal Bintang 3 yang mau mengundurkan diri yang kemarin sebenarnya juga dibahas sama RDP, sama Pak Mahfud itu sebenarnya siapa sih Pak apakah memang benar ada isu seperti itu makasih, Pak Sigit tapi kan harus konfirmasi juga sama Pak Sigit boleh dong Pak jarang loh Pak kita bisa ke teman-teman gini ya teman-teman ya akhirnya bertemu langsung sama Pak Sigit ya saya kira pertanyaan terkait dengan Bintang 3 saya kira saya enggak bisa jawab ya karena yang menjelaskan bukan saya tapi yang jelas kita kompak semuanya terkait dengan beredarnya cat yang jelas kita sudah sampaikan di dalam komitmen kita beberapa waktu yang lalu bahwa terkait dengan judi kita sudah sampaikan bahwa yang namanya judi apakah itu judi online ataukah itu judi darat ataupun segala macam bentuk perjudian dan juga narkoba termasuk hal-hal lain yang menjadi perhatian masyarakat saya minta untuk tidak ada lagi khususnya masalah judi judi dan judi online karena itu juga sudah saya perintahkan kepada seluruh anggota apakah itu Kapolda, Kapolres, Direktur bahkan pejabat di Mabes pun kalau nanti kita periksa di lapangan masih ada pasti saya copot saat ini tim sedang turun bekerja dua hal yang kita lakukan turun untuk mengecek apakah ada ketelebatan anggota di satu sisi saat ini juga kita memeriksa jaringan yang kemarin di beberapa wilayah ditangkap saat ini kami kerjasama dengan PPATK untuk melakukan tracing terhadap rekening-rekening yang ada tentunya akan semuanya nanti akan kita dapatkan setelah mendapatkan laporan dari PPATK dan kalau itu nanti kita dapatkan tentunya kita akan melaksanakan proses penerapan pasal pencucian ruang sehingga kemudian nanti bisa kita telusuri kemudian kita tarik dan tentunya terhadap pelaku yang saat ini mungkin melarikan diri dan sebagainya kita keluarkan cekal dan red notice sehingga tentunya ini semuanya supaya menjadi tuntas dan kalau nanti kemudian dari pelaku tersebut disebut ada anggota yang terlibat tentunya kita proses kita copot jadi jelas ya saat ini kami masih mendalami tim perubah yang sedang bekerja cukup ya terima kasih kawan-kawan wartawan selamat malam selamat istirahat terima kasih 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 Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun peselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Verdi Sambu terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dan hari Kamis menjadi hari penentuan status irjen Verdi Sambu di institusi Polri. Pada Kamis esok, Verdi Sambu akan menjalani sidang etik atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana pada Brigadir Yosua. Terhadap Saudara FS sendiri, nanti hari Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Koditik. Untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Terima kasih. 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 Terima kasih.